BKIT Al-Irsyad Al-Islami Bandung mengolahkan kegiatan pentas seni atau pensi. Kita kegiatan teh minangka lelongkrang bikin sakumna siswa, leba mintonkin kemonesan turutabakat senina. Kita kegiatan lalu dilakonan di gedong Satsik Mil Cikotra, Kota Bandung teh, di papaisan kumampirang ragam pintonan seni. Kita kegiatan teh mengurupa pintonan kreativitas barudak katut guru. Dinamprona, etak kegiatan pentas seni atau pensi, anu ngawupken tujuh puluh dalpan siswa teh, pilih genti hentekah selangku erin timimiti tembang, tari, tartili, asmaul husna, puisi tepika pintonan lengser di TKA, minangka prosesi upacar adat kalulusan jeng perpistahan siswa TKB. Etak pentas seni atau pensi, anu dikokulakan sabantau naku TKIT Al-Irsyad Al-Islamiah, Bandung teh, di jejeran ngajug-jug generasi motekar, pinter, parigel, imet, imanturta ahlakul karimah. Lian timang rupa kreativitas seni, etak kegiatan teh dipiharap jadi tempat pikir mengketalisi laturah medipa pada siswa, guru katut kolot siswa. Ini adalah kegiatan pentas seni, kegiatan pentas seni adalah kegiatan puncak dari sembilan program yang ada di TKIT Al-Irsyad Al-Islamiah. Sembilan program itu program pembiasaan, program PAI, program Pra-SD, program aktivitas kombinasi, program moving class, program ekstra kurikuler, program life skill, program field trip. Ini memang program kegiatan pentas seni ini adalah program dari setiap tahunnya gitu. Biasanya kita diadakannya di bulan Mei, karena kan sekarang sebentar lagi kan mau Ramadan ya, jadi sekalian kita syukuran syahruk mubaroknya seperti itu. Dan Alhamdulillah untuk kegiatan pentas seni sekarang ini, anak-anak ada perubahan gitu, dari segi kepercayaan dirinya, kemandiriannya, seperti itu. Mungkin kalau lebih detailnya itu berisi tentang tarian-tarian, tentang hapalan PAI, tentang tadi ada penampilan tartili, ada tahpitnya juga yang memang merupakan, unggulan dari sekolah kami, terus ada bernyanyi juga anak-anak, ada bermain musik gitu, baik musik modern atau tradisional kan, tadi angkulung juga ada gitu. Kan lebih banyak di bidang hapalan PAI-nya, kita ada metode mengaji metode tartili, terus kita juga ada pemantapan tahpit juga gitu, jadi mungkin lebih kepada agamanya kurang lebih di 75 persen, stimulus PAI-nya lebih banyak. Ini Alhamdulillah untuk kalau sekarang hadir semua, jadi jumlahnya ada 78 anak, jadi kelas A 30, kelas B itu 48. Nah harapannya mungkin, apa yang menjadi pisi sekolah, yaitu mencetak anak Dumpita Seria gitu ya, generasi mandiri, pintar, terampil, berahlak mulia, itu bisa kita wujudkan, meskipun tidak bisa sempurna, tetapi TKAD saat, mesti mulus dari awal gitu, tentang perkembangan anaknya. Sekumna siswa TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung, tembong parigel nakar, turtas saru manget, nalika mentonken kamone sanana, diharapin kolot-kolot na anu lalajo. Lian tikitu, etas siswate tembong faseh, nalika ngagalan tangken talaran Al-Quran, anu diajarkan salilah nyuprih ilmu, di TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Sesuna, TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung, mangrupa sakola kaluan basis Al-Quran, turtaka cidang utama kenana, padikaatikan karakter akhlak mulia. Kukituna, etak-ketak, dipiharap mampu nyitak siswa nu cerdas, boga ilmu anuluhung, turtak wawag iman. Patali, jeng etak pentaseni, kapunjul turtaka parigel barudak, lain dipenten, tina kamampu akademik nah hungkul. Tapi, bisa tina kompetensi dina widang seni. Kukituna, pensi dilakonan sangkan barudak, bisa nembongken turtan nemuhken, kamampu katut kaparigelana na sewang-sewangan. Tim Liputan, Bandung TV.